Sari kak 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 Warga keluaran Jeramba Gantung Kota Pangalpinang dihebohkan hilangnya Sulaiman 58 tahun Usai diterkambuaya saat mandi di sungai kerabut pada selasa sore Tim Basanas bersama BNPB Bangka Belitung Langsung menerjunkan dua perahu Untuk mencari keberadaan korban Namun hingga kini korban belum ditemukan Menurut warga korban sempat minta tolong saat diseret buaya ke dalam permukaan air Namun upaya pertolongan yang dilakukan warga tak membuahkan hasil Buaya di sekitar lokasi kejadian sejak beberapa bulan belakangan Memang kerap muncul ke permukaan Bahkan selalu mendekat ketika melihat manusia maupun benda hidup lainnya Saya nyampe ke sini Ibu-ibu terlihat-lihat ada yang tenggelam katanya kan Nah kata kok siapa yang tenggelam? Sulai katanya kan Dimana posisi? Langsung datang ke sini kan Bu parkir motor disini Katanya disini katanya Yang si pemancing itu nolong dia kan Nolong mengelempar pakai tali Tidak sampai lagi Dia minta tolong-minta tolong Langsung tenggelam gitu Kayak terseret gitu Aku bilang ini 90% buaya Karena kemarin itu buaya itu mau nyerang saya Nah waktu pagi-pagi itu Ini memang rawan buaya kok? Memang banyak buaya disini Banyak lah buaya disini Rawan-rawan lah Kali ketika dibilang rawan Kami sendiri yang setiap hari disini main perawa mancing apa ini Tidak berani terjun Tidak berani mandi-mandi turun Jolah terpaksa gitu Yang si korban tadi itu lagi ngapain? Mandi Tim dibantu warga hingga kini Terus mencari keberadaan korban Dari Panggal Pinang Bangka Blitung Haryanto Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton